Kontraksi ekonomi di kuartal ketiga kedua maksud kami yang cukup dalam mengancam Indonesia masuk ke zona resesi. Para pemangku kebijakan ekonomi mengungkapkan ekonomi Indonesia di kuartal dua akan jatuh melebihi minus 4 persen. Perintah mewaspadai resesi ekonomi yang terjadi di Singapura. Hal tersebut seakan mengancam ekonomi Indonesia. Seluruh mekanisme anggaran pun akan digunakan demi mendorong konsumsi, investasi, maupun ekspor. Ekonomi Indonesia memperkirakan jatuh cukup dalam pada kuartal dua tahun ini akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai sektor. Menurut Gubernur Bank Indonesia Periwarjio, ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi yang cukup dalam di periode April hingga Juni 2020. Bank Indonesia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua akan terkontraksi hingga minus 4 persen. Perkiraan-perkiraan kami dengan berbagai data-data yang ada memang menunjukkan kontraksi ekonomi Indonesia memang berkisar sekitar 4 persen. Yang dapat kami tambahkan di sini memang setelah pada bulan Juni terdapat beberapa indikator yang menunjukkan mulainya geliat ekonomi itu naik. Seperti tadi kami sampaikan, sejumlah indikator positif seperti penjualan retail, purchasing manager index, ekspektasi konsumen. Bank Indonesia dan pemerintah memastikan akan terus bahu-membahu dalam mendorong pemulihan di tengah jumlah penderita COVID-19 yang terus bertambah. Program pemulihan ekonomi nasional melibatkan stimulus APBN dan relaksasi moneter diharapkan dapat terasa pada kuartal 3 dan mencegah resesi tahun ini. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!